Intro Seorang siswi MTS kota Tanjung Balai ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar tidurnya sendiri. Kasus ini terungkap setelah ibu kandung korban menemukan korban dalam keadaan tergeletak pada saat hendak membangunkannya untuk berangkat ke sekolah. Dari hasil olah TKP, wajah korban ditutupi oleh sprey tanpa memakai celana tidur serta kemaluan korban mengeluarkan darah. Melalui informasi tersebut, Satreskrim Polres Tanjung Balai berhasil menangkap pelaku yakni YS alias P yang tak lain adalah pamannya sendiri. Dari hasil pemeriksaan, tersangka melakukan aksi pembunuhan dan pemberkosaan terhadap korban sepulang dari warung internet yang lokasinya tidak jauh dari TKP. Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira diselah-selah kegiatan prarekonstruksi kepada Triberata TV mengatakan, tersangka dalam melakukan kasus pembunuhan dan pemberkosaan berawal dari asmara yang terpendam. Kita menghasilkan prarekonstruksi kasus pembunuhan dengan korban Adinda Nadia, salah satu siswi dari NPSN Kepada Timur. Jadi dari prarekonstruksi ini ada 10 adegan yang diperanggakan oleh tersangka. Tersangka melakukan pembunuhan terhadap si adik kita, Nadia, itu awalnya karena asrat terpendam, asmara. Jadi tersangka menyukai adik kita ini. Hubungan saudara antara tersangka dan korban. Ini kita akan melakukan pemeriksaan lagi secara intensif pada tersangka. Kita akan mendalami lagi selain dari asmara apalagi motif yang lain. Dari Sumatera Utara, Eko Sirait, Triberata TV, Salam Triberata!